Ini 5 bendungan terbesar di Indonesia Bendungan merupakan bangunan yang dibangun untuk menampung air, menampung limbah tambang atau lumpur sehingga nantinya terbentuklah sebuah wadu. Bendungan biasanya difungsikan untuk menyimpan air di musim hujan akibat jumlah air yang melebihi batas kebutuhan sehingga meminimalisir risiko banjir. Bukan hanya itu saja, bendungan juga sering dijadikan sebagai tempat rekreasi atau pariwisata di suatu tempat. Pada video kita kali ini akan membahas mengenai bendungan terbesar di Indonesia. Penasaran? Mari simak video ini hingga selesai. Bendungan Sutami atau disebut juga Bendungan Karangkates adalah sebuah bendungan yang dibangun di sumber pucung malang untuk membendung sungai berantas. Nama bendungan ini diambil dari nama Menteri Pekerjaan Umum yang menjabat mulai tahun 1966 hingga 1978 dengan nama yang sama. Memiliki luas 6 hektare yang berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang memproduksi listrik mencapai 400 juta kWh per tahun. Waduk Kedung Ombo Waduk Kedung Ombo adalah salah satu waduk besar yang ada di Indonesia. Waduk Kedung Ombo terletak di perbatasan antara tiga kabupaten di Jawa Tengah yaitu Gerubukan, Sragen, dan Boyolali, tepatnya di Keir, Gerubukan. Bendungan ini dibangun pada tahun 1980 dengan luas total genangan mencapai 6.570 hektare. Terletak di antara tiga kabupaten yang ada di Jawa Tengah yakni Sragen, Gerubukan, dan Boyolali. Gajah Mungkur Bendungan atau Waduk Gajah Mungkur masuk dalam salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Waduk Gajah Mungkur adalah sebuah waduk yang terletak 6 km di selatan pusat perkotaan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini dibuat dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa yakni Bengawan Solo. Dibangun pada tahun 1970 N, selain untuk mengendalikan banjir dan mengairi sawah, bendungan ini juga menjadi sumber dari pembangkit listrik tenaga air. Waduk Jati Gede Dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2015 dengan luas 4.980 hektare yang mencakup daerah Majalengka dan Sumedang. Bendungan ini membendung sungai Cimanuk, tujuannya untuk mengairi irigasi persawahan dan juga menjadi PLTA. Waduk Jati Luhur Inilah bendungan terbesar yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara terletak di Kabupaten Purwakarta. Bendungan ini dibangun sejak tahun 1957 dengan tujuan utama untuk mengairi irigasi sawah seluas 242.000 hektare. Bendungan ini membentuk waduk dengan luas genangan 83 km persegi dan keliling waduk 150 km pada elevasi muka air normal di atas permukaan laut. Menurut perkiraan jika bendungan ini, jebol dapat menyebabkan tiga daerah akan tenggelam yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung. Nah, itulah lima bendungan terbesar di Indonesia. Jika ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada pendapat lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada pendapat lainnya, silakan tulis di kolom komentar.